Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke man kali ini kita akan belajar bersama ya tutorial membuat wajah manusia wajah aja ya menggambar yang jelasnya menggambar wajah ini tutorial awal banget pertama tutorial ini bisa diterapkan untuk gambar apa aja jadi kayak gambar lukis atau menggambar denim unit basicnya sama basicnya sama basic melukis wajah ya ini sama basicnya jadi langsung aja daripada lama-lama kita bikin Oke jadi yang akan kita bahas basic dari menggambar wajah itu adalah sketsa jadi kita harus tahu ada perbedaan antara tiga ya melukis menggambar sama sketsa nah kalau sketsa itu rancangan awal yang didalamnya hanya terdiri dari garis-garis yang efisien jadi garis ini tidak terlalu banyak untuk menciptakan sebuah bidang jadi tidak terlalu banyak dan garis itu udah tegas untuk menggambarkan objek kita karena bukan hasil akhir sketsa hanya rancangan awal fondasi dulu basic ya tips yang paling ampuh setelah kalian melihat tutorial ini ini adalah repetisi kalian harus banyak membuat sketsa banyak menggambar untuk mendapatkan gambar-gambar yang matang Oke ini adalah tahap awal ya tahap awal banget untuk kalian bisa menggambar wajah atau melukis wajah jadi harus tahu sketsa nah di awal sendiri di awal paling awal kalian jangan memilih gambar jadi ini awal sendiri itu adalah dari pemilihan gambar ya kalian carilah gambar wajah yang menghadap depan jadi langsung menghadap depan karena itu adalah posisi yang paling gampang untuk menggambar sekali lagi ya pilih wajah yang melihat ke depan ya jangan tiga perempat jangan tengok kanan kiri yang penting lihat depan dulu sejajar dengan kamera nah setelah itu kita melakukan beberapa pembagian-pembagian yang dimana pembagian itu adalah space dari letak-letak anatomi wajah seperti mata hidung mulut seperti itu jadi ada pembagian disitu pembagian yang presisi presisi disini adalah sesuai letak ya jadi sesuai letak ada ukuran space sendiri-sendiri per item yang ada di wajah kita nah disini aku pakai pensil warna fibercastle yang 8B kenapa yang 8B agar kelihatan ya di video ini kadang ada distorsi antara kamera sama mata kita dihasil akhir kalau kalian melihat langsung jadi aku pakai 8B nah ini kira-kira seperti ini tadi real time ya aku menggambar ini nggak sampai 2 menit lah sekarang kita tambahkan arsiran nah arsiran disini bukan teknik dasel ya aku nggak pakai teknik dasel disini karena cuma skepsa jadi hanya arsiran mainnya di penekanan nah kira-kira tadi 5 menit ya aku bikin ini hanya fondasi awal untuk lanjut ke teknik selanjutnya mau kita jadi menggambar drawing atau melukis jadi ini hanya fondasi sketch awal oke sekarang kita akan menuju teknik bagi-bagian pembagian pembagian ini ada rumusnya yang aku pakai ini tekniknya lumis andrew lumis lumis head jadi seperti ini kita bikin namanya garis bantu aku bikin lingkaran dulu lalu aku bagi vertikal dan horizontal nah di garis vertikal nanti garis yang vertikal itu ada lima bagian ada enam titik kira-kira seperti itu horizontal juga nah ini yang tengah paling tengah ini menjadi center dari mata kedua mata kita ya kedua mata kita senternya di tengah persilangan antara garis vertikal dan horizontal ini ada enam titik ya enam titik nah ada lima bagian ada lima bagian ya nah perbagian itu adalah tempat dimana kita meletakkan atau mulai menggaris bagian atau mulai menggaris bagian bagian seperti mata alis atau hidung jadi garis bantu ini ada vertikal dan horizontal nah untuk ruang nah kita lihat aku mengambil space yang lebih besar di kanan karena itu di ansastro agak tengok sedikit ya kepalanya agak tengok dikit banget nah yang bawah itu garis yang baru aja aku buat itu adalah batas hidung nah ini kita pelan-pelan ya jadi fungsi garis bantu ini sebenarnya untuk membagi ruang-ruang anatomi yang ada di wajah seperti itu nah setelah kita membuat garis bantu yang intinya adalah garis vertikal dan horizontal kita akan melakukan pembagian seperti pembagian ini ada lima bagian yang bagian ke vertikal dan horizontal sebenarnya kalian kan nanti jika belajar akan mendapatkan banyak teknik tapi yang intinya itu sama intinya itu sama gimana kita bisa memberikan letak anatomi itu pas presisi dengan gambar yang kita contoh seperti itu ya nah ini ada lima bagian vertikal lima bagian horizontal tapi ingat yang terpenting teori ini hanya pembantu ya kalian akan mendapatkan teori-teori kalian sendiri ketika mulai meng-sketch ketika mulai menggores repetisi terus kalian akan mendapatkan ilmu titen kalian sendiri nah ini ini ilmu titennya androlumis kalau kalian mau cari di internet yang lebih lengkap aku breakdown di sini oke bagian pertama garis satu yang vertikal itu tempat alis ya alis itu pasti sejajar dengan mata cuman karena ada nah terjadinya lengkungan dan tidak pasnya alis dengan mata itu karena ekspresi dari orang itu jadi orang itu pasti ada ekspresinya dan membikin bentuk alis yang berubah jadi spasenya jaraknya akan berubah karena ekspresi dari orang tersebut oke lanjut bagian hitung nah ini kita harus memberikan ruang agar ada seperti tonjolan karena wajah terdapat relief yang membentuk kedalaman kedalaman tiga dimensi ya maka kita harus memberikan bidang-bidang seperti lingkaran untuk untuk membuat efek tiga dimensi itu efek kedalaman di dalam wajah itu seperti hidung hitungkan bagaimana caranya agar kesannya muncul nah itu aku membikin garis tengah lingkaran di hidung bisa dilihat nah mulut juga ada tekniknya tersendiri kalau kita udah presisi nah tinggal bagaimana kita mengarsir untuk teknik teknik mengarsir itu akan aku bahas di tutorial selanjutnya Oke kalau udah dihapus ya garis-garis yang mengganggu mungkin aku hapus tadi dibawah hidung tadi aku hapus dilihat tadi kan belum mirip Nah kalau kita gores terus pasti akan mirip cuman goresan yang kita pakai jangan terlalu banyak karena ini konsepnya sketsa bukan gambar akhir walaupun di sketsa sendiri itu udah ada karakter ya karakter yang kuat karakter seni yang kuat karakter yang mencerminkan wajah manusia dengan cara yang berbeda dengan feel yang berbeda Oke inilah agak susah ini kita bikin ketika ekspresinya senyum tapi tetap menghadap ke depan ya jadi dari awal tadi kita harus tahu harus memilih gambar dulu yang gampang itu yang melihat depan semuanya kalau melihat samping atau ekspresi agak senyum itu punya tingkat kesulitan jadi buat kalian yang lagi mencoba langsung kalian gambar sketch dimana aja jadi kalau bisa di sketchbook atau kalau habis kalian sketch kalian kumpulin sketsa-sketsa kalian jadiin satu ini aku membuat sketchbook ku penuh ya kita feel agar full agar penuh gimana hasilnya kira-kira yang tersulit digambar ketiga ini adalah F spesies senyum karena senyumnya nanggung tadi ya mesem Oke ini kita ambil challenge selanjutnya challenge-nya adalah ini tetap menghadap depan sebenarnya cuman tiga perempat nah ini punya kesulitan tersendiri Oke kalau kita mau kita breakdown pakai garis bantu nanti kira-kira seperti ini dari lingkaran dulu ya dari lingkaran sama seperti tadi pertama lingkaran nah cross dari vertikal dan horizontal itu enggak di tengah pas tetapi lebih ke bawah Nah kalau kita breakdown lagi kita harus tahu objek itu menengok kemana nah ini dian sastro agak tengok ke kanan maka akan menimbulkan dua garis bantu lingkaran satu lingkaran satu oval ini yang satu yang lingkaran kiri ini itu garis bantu pelipis ya Nah untuk batas lingkaran yang paling atas itu adalah kepala rambut bagian atas seperti itu Nah kalau kita breakdown tadi garis bantunya seperti ini Nah tapi kalau kalian sering repetisi kalian akan menemukan teori kalian sendiri ilmu titen kalian sendiri bagaimana kalian menemukan presisi dari wajah ya Nah itu didapatkan dari repetisi yang aku suka dari sketsa yang dibilang seni atau karakter ya karakter dari sketsa ada garis-garis ekspresionis garis-garis tegas garis-garis emosi di situ yang merupakan perwujudan karakter rasa dari seniman yang melakukan sketsa tadi oke man sampai disini aja tutorialnya besok aku lanjutin tutorial selanjutnya kalian yang udah udah melihat sampai akhir langsung ambil pensil mulai sketsa sekarang enggak usah Hai banyak komentar enggak usah enggak usah banyak pertimbangan langsung ambil kertas sekalian sketsa sekarang makasih good luck Bismillah